Halo warga Sudusipil, welcome back to channel Sudusipil, channel yang membahas serba serbi ilmu proyek konstruksi. Nah teman-teman, saya membaca komentar daripada di Youtube saya tentang ada pertanyaan. Seperti ini. Bagaimana cara menghitung kebutuhan granit atau keramik untuk pasangan sebuah bidang pasang. Terutama disini katanya untuk dinding. Sebenarnya bidang pasang dinding dengan di lantai itu cara menghitungnya sama ya teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya saya sudah banyak memposting tentang video tata cara menghitung kebutuhan material. Termasuk material untuk pemasangan granit atau keramik pada suatu bidang pasang. Nah caranya sangat mudah dan gampang. Hanya sekitaran 1-2 menit kita sudah mampu dan kita langsung bisa ya untuk menghitungnya. Nah kebetulan disini kita akan fokus pada pemasangan granit ukuran 60x60. Jadi rumusannya bisa teman-teman ambil. Untuk komponennya, misalnya ukuran yang lain teman-teman mau pakai 50x50, keramik 40x40, bisa juga. Hanya diganti daripada ukurannya. Sedangkan rumusannya tetap. Nah bagaimana cara menghitungnya bang? Jangan lama sekali gitu kan. Oke, tonton video ini sampai dengan habis dan silahkan ngambil ilmunya. Nah contoh misalnya ini ada sebuah bidang pasang ukuran 3x4 atau 4x3. Sehingga luasannya adalah 4x3 meter sama dengan 12 meter persegi. Kemudian langsung kita tentukan berapa luasan 1 dus daripada si granit tersebut. Misalnya 1 dus itu sama dengan 4 keping. Kita pakai granit tadi adalah 60x60. Berarti 1 keping sama dengan 0,60 dikali 0,60. Oke, sama dengan adalah 0,36. Nah langsung dikali 4 karena 1 dus itu kan 4 keping. Sama dengan 1,44 meter persegi. Nah rumusannya gampang sekali. Luasan bidang dibagi luasan per 1 dusnya. Sehingga luas sama dengan 12 meter persegi dibagi 1,44 meter persegi. Oke, sama dengan adalah 8,33 atau kita setarakan menjadi 9 dus. Oke, untuk jaga-jaga silahkan beli 10 dus. Jadi untuk luasan ini cukup dengan 10 dus daripada granit. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah dan gampang bukan? Hanya membutuhkan waktu 2 menit. Kita langsung bisa langsung dapat hasil yang akurat tentang perhitungan granit tadi. Ya, tetapi juga harus dilihat faktor pola ataupun motif daripada keramik atau granit tersebut. Jangan yang berbentuk motif lingkaran segala macam. Itu harus disesuaikan dengan motifnya. Harus sinkron. Jadi kadang-kadang perhitungan bisa melebihi. Itu khusus untuk yang bermotif ya. Ataupun yang bergambar. Jadi disesuaikan dengan potongan gambarnya. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat dan memberi faedah bagi semuanya. Support terus channel Youtube Sudu Sipil dan juga media sosial kita. Ada Instagram Sudu Sipil. Udah ratusan ribu follower loh. Kemudian ada fanpage Sudu Sipil di Facebook. Ada TikTok. TikTok juga sudah ratusan ribu follower. Oke, semoga bermanfaat sekali lagi dan salam Sudu Sipil. Selamat menikmati.